Mobil SUV Honda HR-V e-H-A-V telah mengaspal di Asia Tenggara sejak peluncurannya di Thailand pada November lalu. Kira-kira varian termurah Honda HR-V e-H-A-V ini spesifikasinya dapat apa saja ya? Daripada Sobaltri Bujelbeli makin penasaran nih, simak liputannya berikut ini yuk! Dikutip dari GridAuto.com, varian termurah HR-V e-H-A-V ini adalah tipe I. Honda HR-V e-H-A-V tipe I ini dibanderol mulai dari Rp 979.000 atau setara dengan Rp 413,7 juta. Kalau dibandingkan dengan pabrikan rivalnya, harga Honda HR-V e-H-A-V-E lebih murah Rp 10.000 dari Toyota Corolla Cross 1,8 Sport. Kira-kira nih, spesifikasi varian termurah tipe I ini dapat apa saja ya? Tampilan eksterior mobil ini terlihat relatif simple dan polos serta sudah mendapatkan lampu depan, belakang, dan DRL LED. Grill depannya berwarna hitam glossy, lalu lower bumper depan, belakang, serta shade seal garnish, varian ini juga senada hitam. Kemudian, bagian interiornya juga bertemakan warna hitam lengkap dengan jok berbahan kulit dan kulit sintetis. Untuk pilihan warna, HR-V e-H-A-V-E ada 4 pilihan warna, yaitu Platinum White Pearl, Meteoroid Grey Metallic, Premium Sunlight White Pearl, dan Crystal Black Pearl. Soal fitur, Honda HR-V e-H-A-V varian termurah sudah dapat fitur integratif Honda Sensing. Namun sayangnya, berbeda dari varian IL ataupun RS, varian I ini belum memiliki Honda Landwatch, sistem audio 4 speaker, dan belum dapat Honda Connect. Soal performa, Honda HR-V e-H-A-V tipe I tentunya mendapatkan penggerak hybrid dengan mesin 4 silinder siklus Atkinson, berkapasitas 1.498 cc yang melontarkan tenaga 106 dk dan torsi 127 nm. Terima kasih telah menonton!